Tiap-tiap episode tuh apalagi ceritanya cukup bagus banget ya Dengan pemain seorang Amanda Manopo gitu Yang actingnya luar biasa Keren banget, pokoknya keren banget Saya juga sampai tiap hari gak mau ketinggalan tuh Nonton sinetren gitu Pertama kali saya tahu sih dari teman-teman sih Dari teman-teman kan suka emang kan banyak ngulik-ngulik dari ini ya Terus mereka kirim, terus mereka bertanya Kayak emang ini benar gak sih lagu bertemu kembali Atau kalau dulunya Mika menyanyikan Duka Pasti Berlalu gitu ya Itu dijadiin soundtrack sinetron Saya bilang, masa sih? Saya bilang sampai saya gak percaya Terus oke kita coba cari-cari dulu gitu kan Cari-cari-cari Akhirnya saya cari di Instagramnya Stasiun TV itu Nyatanya benar gitu Sampai merinding, sampai Wow keren banget lah Pokoknya hari pertama tayang tuh Eboh lah dari fans ini Untuk acara yang pertama sih kita gak nobar Cuman dari situ kita akhirnya Mereka masing-masing pada nge-share semua gitu Jadiin status, jadiin status Pokoknya seru banget Ya dikumpulin gitu Mereka nonton masing-masing Karena kita juga berjauhan Ya kalau reaksi dari saya pribadi sangat seneng banget ya Karena surprise banget dari sekian tahun Itu lagu Nika Adila kan gak ada dijadiin soundtrack sinetron Atau film apapun gitu ya Dulu sih pernah di awal-awal waktu lagu Derdebu Itu juga masih yang masih tahun-tahun 90-an gitu ya Nah pas tiba-tiba sekarang dijadiin soundtrack sinetron Yang menurut aku yang berkelas juga ya Apalagi tayangnya juga di salah satu station TV yang cukup ternama gitu ya Nah disitu emang sampai kita tuh apa ya Saking senangnya terharu sih Terharu banget Sampai saya juga yang tadinya kurang apa ya Bukan ya kurang penikmat sinetron Maksudnya gitu Ada sih saya beberapa kali Cuma pas ini nih Sampai tiap hari nonton Apalagi dengan ceritanya yang cukup-cukup Apa ya kata orang Kehati banget gitu ya Nah tambah lagi dengan soundtracknya gitu Bener-bener yang luar biasa sih Bikin kita baper Iya gak nyangka banget Karena waktu pertama muncul itu Saya juga sampai Anak-anak juga teman-teman dari Pensionika Juga banyak bertanya Ini benar gak sih Atau editan gitu Saya bilang Coba kita lihat Maksudnya tayang lagi Tayang lagi Akhirnya saya cek ke station TV tersebut Akhirnya benar sih Emang benar gitu Nah disitu anak-anak Wow ini sesuatu banget deh buat kita gitu Karena Kita dengan nonton sinetron yang Katakanlah yang baper-baper Bikin baper gitu kan Terus dengan soundtrack lagu seperti itu Menurut saya benar-benar yang Surprise banget Ya teman-teman juga sangat bangga banget Apalagi juga Banyak yang komen dari teman-teman di luar kota gitu ya Yang mereka juga Senang banget sih Emang Sekarang Lagu Nika Adila sama Temeli itu Dijadiin soundtrack sinetron Jadi senang banget gitu kan Apalagi yang Sinetron zaman sekarang Yang ceritanya Keren Terus Apalagi dengan Acting seorang Amanda Manopo gitu Iya benar Karena disitu juga Suara Nika-nya Masuk sih menurut saya gitu Apalaupun Zaman era sekarang Jaran Apa Milenial sekarang gitu ya Itu cocok banget sih Menurut saya dengan cerita Film itu gitu Dengan ceritanya Dengan lagunya Itu juga Menurut saya tuh Paket komplit banget gitu Jadi Dengan ceritanya yang Alurnya benar keren banget Terus Setiap Apa namanya tuh Kalau di sinetron tuh kan Ada puncak inginnya lah Gitu ceritanya Itu tiba-tiba Nongol Sound lagu itu Sampe nangis lah Kita nonton sinetron Tiap episode tuh Apalagi ceritanya Cukup bagus banget ya Dengan pemain seorang Amanda Manopo gitu Gitu kan Yang Actingnya luar biasa Keren banget Pokoknya keren banget Saya juga Sampai tiap hari Nggak mau ketinggalan tuh Nonton sinetron gitu Sampai jumpa di video selanjutnya